oke ini ayamnya sudah matang aku matikan oke sudah matang semuanya tinggal saatnya kita plating halo semuanya kembali lagi dengan WHS channel salam sehat ya teman-teman hari ini aku mau masak kembali dan aku mau bikin ayam goreng serundeng ini bahan utamanya ya aku pakai ayamnya itu sayap dan paha bawah drumstick dan aku tambah dengan hati ampelah ya juga ini ada kelapa parutnya dan ini untuk bahan semua perbumbuannya ya teman-teman buat merica ini boleh skip ya langsung aja kita akan eksekusi ya teman-teman bahan bumbu halus sudah kita masukkan lanjut kita akan blender bumbu halus sudah jadi langsung kita akan ungkep ayamnya sekarang kita masukkan bumbu halus ke ayam yang sudah kita tata di teflon masukkan bumbu aromatik dan semua bumbu-bumbunya ya teman-teman kasih air secukupnya kita nyalakan api dan kita ungkep sampai ayamnya ini benar-benar matang ya teman-teman oke ini ayamnya sudah matang aku matikan apinya dan aku mau angkat dulu ya teman-teman ya ayamnya sisa air rebusan ayam kita buat ngerebus kelapa sampai matang ya teman-teman dan surut airnya oke lanjut kita goreng ayamnya dan jangan lupa untuk ditutup biar gak letus-letus oke sudah matang semuanya tinggal saatnya kita plating oke sudah jadi masakanku seperti ini ayam goreng serundeng dan dicocol dengan sambal tomat yang diulek kasar ya teman-teman ini enak banget gurih banget luar biasa nikmatnya dan dimakan dengan nasi pulen hangat waduh luar biasa thank you udah nonton jangan lupa like, komen, dan subscribe bunyiin tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku selamat mencoba bye bye God bless you muah